Dalam rencana serangan balasan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah meyakinkan Presiden Amerika Joe Biden jika negaranya hanya berencana untuk menyerang sasaran militer di Iran dan bukan fasilitas nuklir atau minyak. Sebelumnya, Joe Biden telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang fasilitas nuklir atau minyak Iran untuk menghindari perluasan perang regional lebih lanjut dan di tengah kekhawatiran lonjakan harga energi global. Menurut Washington Post, Netanyahu telah melakukan panggilan telepon kepada Biden dan meyakinkan jika Israel perencana hanya menargetkan infrastruktur militer Iran. Ini berarti jika Israel melakukan serangan balasan, sasarannya akan lebih terbatas yang bertujuan untuk menjegah perang skala penuh. Menurut laporan Washington Post, rencana Netanyahu untuk melakukan serangan balasan memang mendapat dukungan dari Gedung Putih. Namun laporan tersebut juga menekankan jika sampai Israel menyerang fasilitas minyak Iran, maka akan berdampak negatif bagi harga minyak dunia. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran juga dapat memicu eskalasi lebih lanjut dan meningkatkan risiko keterlibatan Amerika dalam konflik yang lebih luas. Menurut publikasi Washington Post, serangan Israel terhadap sasaran militer di Iran kemungkinan diperkirakan terjadi sebelum pemilihan Presiden Amerika, yang akan berlangsung pada tanggal 5 November mendatang. Sebelumnya, kapal tanker super Iran telah meninggalkan Pulau Kart, terminal minyak terbesar di negara itu, sehingga membuat pelabuhan menjadi kosong untuk pertama kalinya dalam sejarah. Laporan dari Tanker Tracker, sebuah perusahaan pelacakan kapal tanker internasional, mengklaim jika perusahaan tanker nasional Iran tampaknya mewaspadai serangan Israel yang akan segera terjadi, sehingga kapal tanker Iran sempat ditarik pergi dari Pulau Kart, terminal minyak terbesar Iran. Tanker Tracker mencatat jika ini adalah aktivitas pertama yang dilakukan sejak penerapan sanksi pada tahun 2018. Untuk mendukung pengamatan ini, Hunter Brock, sebuah badan investigasi sumber terbuka, juga mengkonfirmasi bahwa ini adalah pertama kalinya pelabuhan tersebut sepenuhnya kosong. Ini juga berarti jika Iran menganggap serius potensi serangan yang akan dilakukan oleh Israel, sehingga Iran mengamankan kapal tanker minyaknya agar tidak menjadi sasaran oleh serangan balasan Israel. Namun dari laporan terbaru, Benjamin Netanyahu menyebut jika mereka tidak akan melakukan serangan ke fasilitas minyak Iran. Perlu diketahui jika kapal tanker Iran dikenal karena taktik pengelaknya. Seringkali ia mematikan transpondernya dan memanipulasi sistem identifikasi otomatis untuk menyembunyikan pergerakan mereka dan menghindari sanksi Amerika. Namun situasi saat ini lebih dari sekedar manuver biasa yang menunjukkan adanya tingkat ancaman yang lebih tinggi. Terminal Karp yang terletak di Pulau Kart yang merupakan terminal minyak terbesar Iran hanya berjarah sekitar 15 mile dilepas pantai barat laut Iran dan menangani 90% ekskor minyak mentah Iran. Secara historis, Pulau Kart merupakan terminal minyak mentah lepas pantai terbesar di dunia dan jika ada serangan ke tempat ini, tentu saja dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk. Mengingat kepentingan strategisnya, Pulau Kart secara luas dianggap sebagai target potensi Israel jika mereka memulai serangan terhadap Iran. Menargetkan terminal di Teluk Persia ini memang akan melumpuhkan pendapatan minyak Iran, tapi hal buruknya harga minyak dunia akan menjadi mahal. Serangan semacam ini tentu dapat memicu lonjakan harga minyak mentah jangka pendek sekitar 5%, karena hal ini menimbulkan risiko gangguan internasional yang meluas, khususnya pengaruh ekspor Iran ke China, importir minyak terbesar di dunia. Sebagai produsen minyak mentah terbesar ketiga di OPEC, Iran sangat bergantung pada ekspor minyak dan gas untuk mendukung perekonomianya yang sedang kesulitan. Dan jika Israel melakukan serangan terhadap terminal ekspor minyak di Blaukart, Iran kemungkinan akan menargetkan terminal ekspor minyak Rastanura di Arab Saudi. Jika terjadi eskalasi seperti ini, tentu saja akan berpotensi menarik lebih banyak negara ke dalam konflik dan semakin mengganggu stabilitas kawasan dan juga sektor minyak dunia. Terima kasih telah menonton!